Bersama Ki Hajar, kita harus belajar Bersama Ki Hajar, kita harus belajar Halo sahabat Ki Hajar, kita harus belajar Senang sekali saya Oto bisa menjumpai sahabat dalam kuis harian Ki Hajar 2019 Untuk bisa menjawab pertanyaan kuis, kalian harus menyaksikan tayangan berikut ini Karena soal yang diberikan akan berhubungan dengan video berikut Selamat menyaksikan Taukah teman-teman, beberapa anggota monokotil dan dikotil dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi alternatif terbarukan Seperti biji jarak pagar dan ubi kayu yang termasuk dalam tumbuhan dikotil Serta sorghum dan sawit yang termasuk dalam anggota monokotil Halo sahabat Ki Hajar, kita harus belajar Bersama telah kita saksikan tayangan yang sangat menarik Nah, soal yang akan dibacakan berikut ini berhubungan dengan video yang baru saja kita saksikan Simak baik-baik ya Kode soal B4 Mata pelajaran Biologi Jenjang SMP Setelah menyaksikan tayangan video tersebut Tanaman sawit dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi alternatif terbarukan Karena dapat dijadikan Jawaban soal dapat kalian kirimkan melalui SMS ke 0811 1136 783 Sekali lagi 0811 1136 783 Dengan cara ketik pin Sepasi kode soal Sepasi jawaban Sekali lagi Ketik pin Sepasi kode soal Sepasi jawaban Sedangkan untuk kalian yang belum terdaftar Kalian bisa mendaftar dengan cara Ketik nama Tanda pagar Jenjang Tanda pagar Sekolah Tanda pagar Alamat sekolah Tanda pagar Provinsi Jenjang 1 Untuk sekolah dasar dan madrasa Ibtidaya Jenjang 2 Untuk sekolah menengah pertama dan madrasa Sanawiyah Jenjang 3 Untuk sekolah menengah atas dan madrasa Aliyah Jenjang 4 Untuk sekolah menengah kejuruan dan madrasa Aliyah kejuruan Kirim ke 0811 1136 783 Untuk informasi lebih lanjut Kalian dapat mengakses Jangan lewatkan kuis harian Ki Hajar Kita harus belajar selanjutnya Hanya di Televisi Edukasi Televisi yang santun dan mencerdaskan Sampai jumpa Kita harus belajar Terima kasih telah menonton!